Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome ke Sobat Prima Akut Selamat datang kembali di channel Prima Akut Tetap bersama saya Muhammad Azhari Sirega Dan tak lupa saya selalu cakap ribu terima kasih Kepada Sobat Prima Akut semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan Konten-konten terbaru di channel Prima Akut Oke setelah sebelum ini kita telah Membahas tentang rangkaian listrik Dengan teori arus mes Kali ini kita akan membahas rangkaian listrik juga Tapi menggunakan teori Superposisi Oke pada whiteboard ini sudah ada Sebuah rangkaian listrik sederhana Yang memiliki sumber lebih satu Lebih dari satu Baik sumber tegangan Bisa saja dulu aja sumber tegangan Atau salah satunya sumber tegangan Dan satunya lagi adalah sumber arus Nah untuk teori superposisi Ini syaratnya adalah Dia itu memiliki sumber sumber yang lebih dari satu Boleh itu sumber tegangan Baik juga itu sumber arus Nah superposisi itu kondisi yang bagaimana Kita harus tahu dulu nih Kondisi superposisi itu Nah jadi teori superposisi ini sebenarnya terkaitannya dengan kalau kalian belajar tentang teori quantum Ada di mana kondisi yang dinamakan kondisi superposisi Oke contohnya Kondisi superposisi itu adalah seperti koin Koin itu memiliki dua bagian Yaitu bagian depan dan bagian belakang Nah ketika koin itu diputar Tengs diputar Kita tidak tahu nih Dia akan berubah-ubah Menjadi kita akan melihat ada posisi depan Posisi belakang Posisi depan Posisi belakang Dan dia akan terus berubah sampai koin itu berhenti Itulah yang namanya kondisi superposisi Nah begitu juga untuk yang namanya teori superposisi Bisa jadi ini memiliki lebih dari dua sumber Bisa? Bisa Empat sumber? Bisa Nah tapi karena mungkin sebuah pemahaman Kita hanya buat dua sampel yang mungkin sederhana Yaitu dua sumber tegangan Satu lagi satu sumber arus Sumber tegangan dan juga sumber arus Nah jadi syaratnya Yang pertama tadi adalah Memiliki lebih dari satu sumber Yang kedua Yang kedua ini adalah Perlu dipahami Perhitungan Arus pada teori superposisi ini adalah Dengan Sama seperti koin tadi Depan belakang-depan belakang Dengan Cara Mematikan sumber lainnya Dan hanya menyisakan satu sumber Sebagai sumber utama Dan dihitunglah berapa arusnya Lalu secara bergantian Akan kita hitung menggunakan sumber yang lainnya Oke Jadi untuk pengahaman yang contoh Ini adalah dua sumber tegangan Oke Kalau sumber tegangan Ya ketika kita ingin menghitung Kita ingin menghitung Stereo superposisi dari sisi yang pertama Ini bebas dulu Yang mana mau saya padamkan Contoh Saya mau padamkan ini Ingat Ketika sumber Tegangan yang Tak bebas Sumber tegangan bebas Sorry Sumber tegangan bebas Bu ini bukan sumber tegangan tak bebas Sumber tegangan tak bebas Tidak boleh dilakukan Penghilangan atau pengeliminasi yang tidak bisa Jadi ketika saya ingin Menggambar Menjalankan Tereo superposisi ini Dengan menggunakan Sumber yang pertama Maka sumber yang kedua ini Akan saya Yes Hubung singkat Jadi Kalau sumber tegangan Di hubung singkat Di hubung singkat Yang kedua Jika sumber arus Ini harus di Open Oke Sumber arus Itu di open Oke Jadi kondisinya Ketika saya ingin menghitung Yang pertama Ini akan saya Menggunakan Oke Saya menggunakan Lalu akan saya hitung Arus yang mengalir Pada setiap cabang Ketika ini Dua sumber tegangan Ketika ini merupakan Terarus Ini saya open Lalu saya akan Menghitung Arus yang menghadir disini Pada rangkaian Oke Lalu ketika Setelah ini kan Gantian Namanya superposisi Bagian depan Dari kolok oeng Sekarang kita melihat Dari bagian Sisi lainnya Dari belakangnya Nah sekarang Saya akan Simpulkan kembali Si tegangan ini Lalu Saya Padangkan Saya Hubung singkat Tegangan yang ada Saya disusun Seperti ini Nah Kalau sumber arus Sumber arusnya Dikembalikan Oke Lalu Sumber pegangannya ini Saya Hubung Singkat Lalu kembali Saya Hitung Berapa arus Yang mengalir Pada rangkaian Kemudian Setelah kita dapat Dari dua Kondisi tadi So arus yang akan Mengalir Di rangkaian sini Merupakan Kontribusi Yang ada Diberikan oleh Sumber tegangan Satu Dan ada Dari sumber Tegangan Dua Begitupun yang ada Di sini Arus Yang berada Di Sisi sini Ini merupakan Kontribusi Yang diberikan Dari Sumber utama Sumber tegangan Di sini Dan juga Arus Dari sini Jadi setiap Intinya Teori superposisi Adalah Setiap arus Yang berada Pada Sirkit percabangan Contoh Seperti ini Sirkit percabangan Oke Seperti ini Ini merupakan Seluruh arus Yang ada di sini I1 I2 I3 I1 I2 I3 Ini merupakan Kontribusi Yang diberikan oleh Setiap sumber Yang ada Artinya Misalnya I1 ini Merupakan Kontribusi dari V1 Dan V2 Oke I1 di sini Merupakan Kontribusi dari V1 Dan juga Sumber arus Jadi setiap itu Bukan hanya I1 I2 I3 I2 Dan I3 Juga merupakan Kontribusi dari Yes Sumber tegangan Ketika sumber tegangan Ada 3 Contoh disini Ada satu lagi Ya sama Berarti Arus I1 ini Merupakan Arus yang Dikontribusikan oleh Semua Sumber Itulah Superposisi Berapa banyak Sumuhnya Segitulah Rangkaian Equivalent Yang akan Kita hitung Oke Untuk Mempermudah Kita nanti Kita akan Coba Berikan Contoh soal Dan juga Rangka Equivalent Step by step Bagaimana Cara kita Menghitung Superposisi Ini Nah Jadi intinya Superposisi Ini memang Tetap Menggunakan Yang namanya KCL Kirchhoff Terlous I1 Sama dengan I2 I2 Ditambah I3 Dan juga Nanti Akan Menggunakan Yang namanya KVL Juga Kirchhoff Forte Close Gimana Nanti Akan Ada Istilah IxR Kalau Kita Untuk Mencari Seluruh Parameternya Jadi Hukum Kirchhoff Satu Lagi Hukum Ohm Jelas Ya Hukum Ohm Juga Akan Dipakai Oke Untuk Mempermudah Gambarnya Maka kita Mempermudah Pemahaman Tentang Teoris Proposisi Maka kita Akan Buat Step by Stepnya Oke Saya Mulai Dari Gambar Ini Dengan Buat Sumber Tegangan Saya Katakan Tadi Bahwa Ini Akan Dihitung Secara Berulang Ulang Sesuai Dengan Jumlah Sumber Yang Ada Oke Ini Hanya Satu Sumber Yang Diperboletan Untuk Menghitung Tidak Boleh Berdua Jadi Dilanggar Secara Bergantian Oke Ketika Sumber Yang Saya Pakai Ada Sumber Yang Pertama Yang Disini Maka Ini Akan Saya Hubung Singkat Ini Gambarnya Oke Ketika Saya Menghitung Yang Kedua Tegangan Disini Maka Yang Ini Akan Saya Hubung Singkat Ini Gambarnya Oke Pada Kondisi Pertama Ini Otomatis Akan Ada Arus Mengalir IA IB Dan IC Ini Sesuai Dengan Hukum Kirchow Begitupun Untuk Sumber Yang Ada Ketika Kondisi Kedua Sumber Berarti Dua Kali Itu Oke Akan Ada Juga Arus Mengalir Seperti Kirchow Mengalir Disini Disini Dan Bawah Nah Saya Namakan Sanya Disini IA Disini IB Disini IC Disini IB Disini IE Disini IE Pada Kondisi Masing-Masing Lalu Kembali Ke Gambar Yang Sebenarnya Oke Disini Akan Mengalir Pada Kondisi Awas Maka Tetap Akan Ada I1 I2 Dan I3 Sesuai Hukum Kirchow Juga Kirchow Kardulaus Oke Kondisi Pertama Akan Ada Arus IA Disini Kemudian Ada Apa Lagi Ada IB Yang Kedua Dan Ada IC Yang Kesini Kondisi Pertama Dan Kondisi Kedua Ketika Saya Padangkan Maka Akan Ada Arus Sumber Kedua Yang Menuju Ke Arah Lawannya Maka Akan Ada Disini IB IB Kemudian Kesini Akan Ada IE Dan Yang Kebawah Akan Ada IE Oke So Untuk Persamaan Dari I1 Yang ada Disini I1 Merupakan IA Ditambah Dengan Apa Yang ada Disini IE IA Ditambah Dengan IE I2 Merupakan IJ Ditambah ID Dan I3 Merupakan IJ Sorry Ini ada Tadi IB IB Ditambah Dengan IS Yang ada Disini Oke Ini untuk Persamaan Yang Dua Sumber Tegangan Oke Apa Bedanya Dengan Yang Sumber Arus Sumber Arus Ini Tadi Ketika Kita Menghitung Dengan Tegangan Saja Sumber Arus Akan Di Open Seperti Ini Otomatis Ketika Rangkaian Ini Merupakan Open Tidak Akan Ada Arus Yang Mengalir Ke Sisi Sumber Arus Kenapa Dia Open Open Tidak Ada Arus Berarti Yang Ada Ketika Dia Sumber Tegangan Ini Dipakai Adalah IA Dan IB Saja Oke Isin Tidak Oke Ketika Sumber Arus Tidak Isi Arus Yang Mengalir Ke R2 Tidak Ada Oke Ketika Sumber Arus Yang Dipakai Sumber Arus Yang Dipakai Maka Akan Ada Arus Yang Mengalir Ke Tahanan Yang Disini Sesuai Dengan Hukum Kirchok Ada Isi Ada IB Dan Ada IE So Arus Yang Ada Di I1 Pada Gambar Ini Adalah Yang Pertama Adalah IA Kemudian Ada ID Oke Ada IA Ada ID Yang Disumpangkan Dari Sini Oke Kemudian Untuk Yang ada Di I3 Ada IB Dan Ada IE IB Dan IE Oke Ada IB Dan Ada IE Oke Kemudian Yang Mengalir Ke I2 I2 Itu Hanya Ada Isi Doang R Oke So Persamaannya I1 Adalah IA Ditambah IJ Oke Untuk I2 Adalah Isi Kemudian Di I3 Adalah IB Ditambah IJ Oke Ini Ini Akan Kita Hitung Kita Berikan Contoh Soal Nah Ini Adalah Proses Penjumlahan Pada Hakikatnya Nanti Ini Masalah Arus Antara Plus Dan Minus Adalah Masalah Arah Plus Dan Minus Nah Jadi Ini Merupakan Persamaan Karena Mereka Membentuk Sebuah Resultan Nanti Masalah Plus Minus Itu Akan Dipengaruhi Oleh Besarnya Masing Masing Sumber Tengah Yang Ada Disini Kita Akan Buatkan Sebuah Contoh Soal Dengan Masih Sama Contoh Dengan Arus Mase Kemarin Jadi Harusnya Hasilnya Adalah Sama Karena Teori Ini Sama Sama Bener Jadi Ketika Kita Pakai Mase Jawabannya A Pakai Teori Seproposisi Pun Harus A Ketika Tidak Sama Dengan A Berarti Hintungan Kita Salah Jadi Kita Coba Oke Ini Adalah Contoh Soalnya Dan Contoh Soalnya Masih Sama Dengan Contoh Soalnya Pada Teori Arus Mase Oke Kita Mulai Dulu Dari Inilah Soalnya V1 5V Ada V2 3V Kemudian R1 R2 Dan R3 Sama R1 5V R2 30V R3 20V Oke Maka Yang pertama Saya Lakukan Adalah Saya Harus Pilih Mana Pegangan Yang Berlukan Saya Akan Kerjakan Oke Ini Saya Akan Mulai Dari 5V Dulu Saya Akan Mulai Dari 5V Maka Yang 3V Akan Saya Hubung Singkat Oke Oke Pertanyaannya Adalah Berapa nilai I1 Berapa nilai dari I2 Dan berapa nilai dari I3 Ini pertanyaannya Oke yang pertama akan saya Swap dulu di P3 Maka gambar akan menjadi Seperti ini Ada R1 R2 R3 Masing-masing 5 Ohm 30 Ohm Dan 20 Ohm Oke yang pertama Saya akan cari adalah IA IA itu adalah I yang mengalir Dari sini Atau I sumber I sumber IA sama dengan IA ini di sumber ya Oke IA ini sama dengan V Sumber Dibagi R Total Ini adalah hukum Ohm Ya Hukum Maka saya akan mencari nilai totalnya Ini gak usah saya R totalnya ini Saya gak akan Cerita seri paralel Ataupun teori Ke V nilai segala macam Ini langsung aja ya Ketika saya ingin Mendapati R total ini Saya lihat ini adalah nilainya paralel Saya kerjakan dulu dari sini Maka kedua ini Akan saya paralelkan dulu Dan akan saya serikan terhadap Si R1 R2 R3 Paralel Dan seri terhadap R1 Maka R total Sama dengan Langsung saja Paralel ya R2 R3 Per R2 Tambah R3 Lalu Ditambah dengan R1 Ini yang usahnya Oke Langsung saja 30 dikali 20 Dibagi 30 Ditambah 20 Oke Kemudian ditambah 5 Ohm Oke Hasil yang saya dapat adalah 17 Ohm Oke 17 Ohm Maka IA Bisa saya dapat Tenggara 25V Adalah 5 Dibagi 17 Oke Hasilnya adalah 0,294 Ampere Oke ini mohon untuk Dikoreksi juga ya Setelah dihitung Malah tahu Saya ada Kehilapan Oke disini dapat Oke 0,294 Oke Kemudian saya akan mencari arus Yang akan mengalir di Ini Tadi saya namakan apa ya Disini IB Disini IC Oke Ini saya dapat menggunakan Persamaan Kebalingan arus Arus mengalir ke Arus itu Kebaling Kebaling dengan Tahan 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 Semakin Kecil Maka Arus Nya akan Semakin Besar Seperti itu Oke IC Tama dengan Oke Ini besar Harusnya Lebih Kecil Harus Di IC Lebih Kecil Dari Yang Ada Di IB Kenapa IB Lebih Kecil Tahan Oke Maka Persamaan Itu Adalah 20 Per 20 Ditambah 30 Nah Ini Ya Perbandingannya Sisi Belakang Dibagi Dengan Seluruhnya Lalu Dikali Dengan Arus Yang Masuk Oke Jadi Ini 20 Dibagi 50 Dikali Dengan 0,294 Oke Hasilnya Adalah 0,1176 Ampere 0,1176 Ampere Untuk IC Dan IB Adalah Kewalikannya 30 Dibagi 20 Tambah 30 Dikali Dengan IA Jadi 0,294 Oke Hasilnya Adalah 0,1764 Ampere Ya IB Lebih besar Daripada IC Jelasnya 0,17 0,11 Selesai Untuk Si Gambar Pertama Pak Atri Sudah bisa nih Saya masukkan nilainya nih Ya Disini IA Oke Disini Ada tadi IJ Dan disini Ada IB Oke Lanjut Akan saya Gambar Gantian Superposisi Dengan Superkeganannya M3V Maka E5V Saya Source Sip Oke M1 L2 L3 5 Ohm Kemudian Ini 30 Ohm Dan disini 20 Ohm Oke Saya akan Kembali Mencari I Sumber Disini I Sumber Ini I IB IJ Nah Disini Akan saya Cari Adalah ID ID Oke B Oke R Oke Totalnya Bukan R Total yang Ini Tidak Bisa Kenapa Karena Sumbernya Disini Ini Sekarang Dibali Ini Yang Paralel Terhadap R2 R1 R3 Paralel Kemudian Seri Terhadap R2 Oke Maka Saya akan Jadi R Totalnya Dulu Adalah R1 Paralel R2 Per R1 Tambah R2 Kemudian Ditambah Dengan R3 Oke Ini Saya Dapat 5 Kali 20 100 Per 5 Tambah 20 25 Kemudian 4 Ditambah Dengan Sini 30 Oke Sama dengan 34 Oh Dikar total 34 Ohm Lalu Saya cari ID Sama dengan Berapa Sumber Tekanan 3 Dibagi 34 Oke Hasilnya Ini Saya dapat 0,088 Dapat ID Kemudian Saya akan Mencari IE Dan IE Ini Masih Pakai Perbandingan Arus IE Sama dengan Yang berlawanannya Apa 20 R3 Berarti F3 Per Oke Pohonan Ini 8 Oke IE Dapat 20 Per 20 Ditambah 5 Kemudian Dikali Dengan Arus ID Sumber Adalah 0,088 Oke Hasilnya Ini Adalah 0,0704 Amper Oke Kemudian Kita akan Mencari Si IF IF Kembalikannya Berarti 5 Per 20 Ditambah 5 5 Per 25 Dikali 0,088 Oke Hasilnya Adalah 0,0176 Amper Oke Terlihat Di Gambar Di Ini Terkecil IE Harusnya Memang Lebih Besar Daripada Yang Di IF Kita Lihat IE 0,07 IF 0,01 Berarti Memang Lebih Besar Yang IE Berarti Ini Korek Oke Sekarang Saya Bisa Tambah Ini Gambar Di Ini Ada IB Kemudian Di Ini Ada IE Dan Yang Bawa Ada IF Nah Setelah Ini Kita Bisa Langsung Cari Nilai Nilainya Oke Ini Mungkin Terlalu Rapat I1 Sama Dengan IA Ditambah IE Oke Sama Dengan IA Berapa Nih 0,294 Oke IE Nah Lihat IE Juga Merupakan Nilai yang Positif Ya Positif Berarti Arahnya memang Kesini Tidak Berlawanan Arah dari sumbernya Ini Berarti Nilainya memang Positif Artinya Kedua ini Saling Berlawanan Oke Dia yang Awalnya Plus Akan Menjadi Minus Ya Ini Memang Persamaannya Tetapi Pada Kenyataannya Mereka Saling Berlawanan Oke Berapa Nilai IE IE Nilainya Adalah Ini 0,0704 704 Oke Ini Hasilnya Adalah 0,2236 Amper Oke Untuk I1 I2 Yang Ada Disini Adalah Ic Dan Id Ic Ditambah D Oke Berapa Nilai Ic Nilai Ic 0,1176 Itu Memang Positif Arahnya Berarti Benar Salah Id Nilainya Adalah Ie If Id 0,088 Positif Juga Berarti Berarti Memang Arahnya Kesini Benar Mereka Kembali Lagi Saling Berlawanan Oke Karena Saling Berlawanan Maka Mereka Saling Mengurangi 0,088 0,088 Nilainya Nilainya Positif Artinya Benar Memang Kebawah Tidak Melawan Dari Arah Lut Kemudian I Ib If 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 Ditambah Ib 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 If Ib Ib 0,1764 Ditambah If 0,0176 Oke Hasilnya Adalah 0,194 Ampere Oke Sudah selesai Baiklah Maka Coba Coba Bagikan Jawaban Yang kita Tumpukan Pada Metode Terus S Ya Ternyata Hasilnya Sama Jadi artinya Teori Superposisi Yang kita bahas Sekali ini Sudah Benar Benar Teori Superposisi Jadi kalian Dibuat Misal latihan Nanti di rumah Dengan Kali coba Pakai Satu Sumber Alus Atau Bisa kalian Coba Dengan Menggunakan Tiga Sumber Tegangan Ini Fungsinya Apa Supaya Kita Lebih Maju Atau Lebih Meningkat Kemampuan Dan Juga Progres Kita Dalam Belajar Oke Tentas Sudah Kita Membahas Tentara Rekanistrik Dengan Teori Superposisi Mudah Mudah Kali ini Konten Kali ini Pernampaan Untuk Kita Semua Tentang Lupa Saya Mengajak Kalian Untuk Bergabung Di Grup Film Akut Sering Seter Tempat Kita Berbagi Pengalaman Berbagi Pengetahuan Namun Bukan Untuk Saling Menyembuhkan Diri Dan Download Buku Rekanistrik Film Akut Dokumen Link Ada Pada Deskripsi Oke Selamat Berpisah Pada Konten Kali Ini Dan Sampai Bergembang Kembali Di Konten Kutem Berikutnya Tetap Sama Saya Muhammad Zari Serega Di Jurnal Prima Akut Assalamualaikum Warah Wabarakatuh